Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tonton Fahriza Nora Oficial Subscribe, Like, Share, and Comment Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sidang jaman rahimahkumullah Ayat ini mengingatkan kita dalam Bagaimana Kengerian Atau sebuah keadaan yang cukup dahsyat Yang nantinya Semua kita akan merasakan penyesalan Jadi kapan penyesalan itu ada nanti Makanya nanti kalau kita lihat Dalam ayat ini Bagaimana Allah menyampaikan Orang-orang yang berdosa itu Menundukkan kepalanya Menundukkan kepalanya Yang kemudian mereka berkata Ya Allah ya Tuhan kami Kami sudah melihat Kami sudah mendengar Maka kembalikanlah kami ke dunia Untuk melakukan amal soleh Pajan nyana Tentu alihakalan akibat Pajan penyesalan nyanggetepa Setelah gekalan langsung Oh Berat Betul Dan ini adalah sungguh benaran Kejadiannya Masya muslimin rahimahkumullah Perangkat dari ayat ini Pada subuh yang mulia ini Mari kita coba melihat Apa yang harus kita lakukan Selaku seorang hamba Allah Apakah hanya kita bisa melakukan Aktifitas biasa saja Apakah hanya kita melakukan rutinitas Apakah cukup seperti itu Sementara Satu-satu persatu Sahabat kita Teman-teman kita Sanak, family kita Saudara kita Keluarga kita Selalu akan ada Tiap hari Setiap saat Yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sidang jaman rahimahkumullah Dalam kesempatan ini Kita akan coba melihat Bagaimana Allah menyampaikan Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha Wal ta'udhur nafsumma qaddamat liqad Dalam surah Al-Hasharjus 28 Allah dengan tegas menyampaikan Wahai orang-orang yang beriman Dan bertakwalah kepada Allah Bertakwa kepada Allah Dan salah satu kehidupan orang mu'min yang bertakwa Bapak ibu sekalian Itu ada visi-visi Jelas visioner Hanjit menan-menan aja Hanjit Hanjit pokok uji Watewuro Jauhkan tu Malam jauh di kotiknya Hanjit Jadi hanjit ada menan Jadi hanjit ada denger Habah-habah yang Visi-visi itu tidak betul Tapi apa kata Allah Wal ta'udhur nafsumma qaddamas liqad Jadi apa Harus ada persiapan Apa yang harus dilakukan Untuk esok hari Dalam tafsir rakyat ini Ini adalah hari kiamat Maksudnya hari kemudian Namun jamaah rahimahkumullah Kalau kita lihat hari ini Kita lebih kurang Kurang satu bulan Hanatribli Nyokatanggai Padumga Sudah hampir masuk ke dalam Apa namanya Ke arah pertengahan Daripada Bulan Syahban Ntar lagi Mau pekan depan Nisuh Syahban Kemudian Sudah dekat lagi Dengan masuk Waktu bulan suci Ramadan Nah kata Allah Wahai orang-orang Bertakwala Bikinlah persiapan Persiapan apa Semuanya Ini tapi Tidak pegah Menen bangka puasa Untuk malam puasa Untuk malam katrawe Ini baru ingat Sabeh menen Dan sabeh menen Bik pun menen Ini lagi Udung persih Mi udung biasa Kurang persiapan Ini negalan Mi ekonomi kurang Yang biasa Belaubajay Rab-ro-raya Yang mudah-mudahan Jamaah Masjidnya Hanali Yang tumpuk-tumpuk Lagian Tapi Udung Tengah Yatikaf Akhir puasa Kat Yatikaf Yohana Apa Kat Belaubajay Baru Makan persiapan Hana Hana persiapan Yang mandung Tan persiapan Peng Tan Apa Tan Tengku Bapak Tengku Lelaki Lelaki Yang tahan Baru 6 rompok Udung kampung Ramai Yang Lompok Daerah Hal ini Proposik Kabubar Terangkat Gampung Baru Berreh Perhitungan Takkan Baklun Baklun Kita Di kampung Ustaz Menuh Ustaz Menuh Nyo kan Kan mandung Lelaki Ustaz Ustaz Lam Limong Ton Nyo Bersapat Peng Nyo Bersapat Peng Bersih Tengku Bersih 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 Model Perangkat Kampung Terus Stres Kerana Baru Naga Me Calec Naga Legasy Naga Me Calec Leng Seng Dess Naga Me Calec Leng Ketua Muda Naga Bagi Sembako Minggu Yang Kala Rauha Kaidang Mbak Pintu Pagga Pam 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 Caka Rela Mendo Pilem Rangkat Kampung Mah Jadi Jaman Rahimah Tunggu Ini model Model Seperti Ini Ini terjadi Kenapa Persiapan Tadi Tidak Ada Persiapan Apapun Tidak Tidak Pernah Pernah Berfikir Terhadap Persiapan Dirinya Apapun Tidak Ada Masalah Akhirat Dunia Angatan Amin Menyenang Jamaah Tubuh Sabi 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 Dunia saja problem. Rusuh. Ekonomi susah. Pengaturan semua susah. Bapak tak mau beliau bajak. Yang punya persiapan antri. Pelam tak tamang surga. Tak nak habis rau ni mandum. Yang mandum perlaya dajit tamang surga. Habis nak periksa-periksa lagi. Tanya masyik mandum. Wati tajak apa kan Pak Samsat. Dajit wati bayar pajak. Bebek nak antri-antri. Iban cara. Kan benar bayar lebih kadang macut. Pokoknya lo hait antri. Iban cara. Mandum hait antri. Bantamong surga. Pengen menansi tapi buatan. Ini kenapa? Karena emang tidak ada persiapan. Makanya Allah menyampaikan. Wal tawzur nafsumma qaddamas lihud. Ini penting. Hari ini. Kurang satu bulan. Ini sudah masuk bulan syaban. Kalau dulu Rasul itu sudah mulai banyak. Lakukan aktivitas-aktivitas penting. Melakukan. Mungkin yang beratkan tanya obat. Tengah lemah baju. Tengah tingkatkan baju. Tapi tengah alam baju. Berakan anak iatikah. Salat atau wate-wate. Tamah baju. Benar 10 minit. Benar 15 minit. Berakan infaktan sekali. Tamah baju. Berakan hantam ikut pengajian. Tamah baju. Kenapa? Ini persiapan. Warming up. Persiapan. Persiapan. Pemanasan. Biasa menyurung na persiapan lagi. InsyaAllah. Hanya masalah. Mandum benar. Pekan hajian eja' alaih panenam. Katipkan halun peh-peh apa. Barusan halun kalah rakyat. Halak peh-peh rakyat. Katakip. Iya. Enggak hajian eja. Pekan persiapan tidak ada. Jamar rahimakumullah. Yang menarik dalam ayat ini. Allah menyampaikan pesan pertama. Yaiyuhalladzina amanut. Taqullah. Bertakwalah kepada Allah. Itu persiapan pertama. Bapak-Ibu sekalian kita masih ingat. Ketika ada persiapan haji. Itu dari dalam surah Al-Baqarah. Pertanggahan jis dua. Allah menyampaikan apa? Al-hajju asyurum ma'lumat. Apa selanjutnya? Apa selanjutnya? Taqwa. Maka berbekallah. Persiapanlah. Bekal. Apa bekal paling baik? Bekal yang paling baik itu adalah taqwa. Ini bekal taqwa. Tunggu pekan menang. Cikakanlah. Kehidupan diulang lewam la'Allah. Diulang-ulang. Dalam ayat ini. Yaiyuhalladzina amanut taqullah. Walpantur nafsum ma'kod damat li'kod. Apa lanjutannya? Wattakullah. Innallaha khabirum bimatak. Dua kegulang dalam satu ayat. Jadi apapun persiapan kita. Jaman rahimakumullah. Bagah habisnya. Nangasih uruyung. Persiapan bagah. Lagi uruyung tak. Menurut apakah. Persiapan. Belawah baju. Tapi ketika taqwa itu tak ada. Sama seperti orang. Tidak ada persiapan dalam bekal dunia. Nangasih uruyung pegah. Menyeh uruyung. Menyeh kalah peng. Cik bagah kaya. Investasinya mangan. Napa kerja nak. Oh ini nak tanohi murah. Jika tak berlalu. Pakan peng. Kenapa awak tengok tadi. Hainah kesempatan murah. Tidak tanohi murah. Cuma peng. Ini mana nak tanohi. Han kemah. Ini juga sama. Ketika ada banyak amal soleh. Menyehana taqwa han gerak. Nggak bisa. Apa kan. Han-hanah buit. Mbak Cik. Wah deh. Ini taqwa kurang. Makanya ini taqwa ini mirip sebenarnya dalam kasus ini adalah iman yang betul. Makanya kata Allah. Subhanahu wa ta'ala surat Ibrahim. Jus 13. Alam taro kai fadaraballahu matalan kalimatan ta'yibatan. Ka syajaratin ta'yibatin. Asluha thabitun. Wa faruha fissama. Jadi ini pekali Allah pun. Memang itu adalah tawhid yang bagus. Taqwa yang betul. Iman yang kuat. Apa ini pekali Allah? Permisalan. Sama permisalannya. Seperti. Kasajaratin ta'yibah. Seperti sebuah pohon yang baik. Asluha thabitun. Uke bakkayanya na' lam tanuh. Lu. Wa faruha fissama. Jadi na' Bekul cabang-cabang. Dahan-dahan rantai-ranting-ranting itu di langit. Uke lam tanuh. Bak bumau. Tapi dahan-dahannya ada di langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Apa yang terjadi? Setiap saat akan bisa memberikan buah. Kepada penduduk negeri tersebut. Pekalan bakkaya raya. Sipta ukul. Wa yotribullahu al-amthala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Allah memberikan permisalan tersebut. Supaya kita berpikir mirip seperti apa? Ketika taqwa ini terjaga. Iman ini bagus bapak ibu sekalian. Apa yang terjadi? Amal soleh itu akan turun. Iqtab umut. Bapak kaji. Mereka memang tu haid. Takpe buat sabar. Takpe, takpe. Kena sering ni takpe. Lagi tahu tajuk anak-anak. Mereka anak. Tajuk anak. Bak dayah. Bak pesantren. Ayak. Jika ikulah. Padungjus ke-kabut kehafaih Al-Quran. Tripcat aku hafalan. Tak tayang apa. Tripcat lah kau hafalan. Mereka nak ururun tayang. Mereka nak ururun tayang. Mereka nak ururun tayang. Mereka nak ururun tayang. Nenduk bak dayah sama si warau. Nenduk si warau. Atau si malam ni. Eh, bak dayah. Lumpuh lah. Kepa. Asyik nebut lagi anak-anak. Mereka nak ururun tayang. Kadang-kadang, Mereka nak ururun tayang. Syurga neraka. Rahmatik. Hai. Kadang. Lumpuh. Bagaimana akan ururun tayang. Hai. Keput juga anak-anak. Saya nak ururun tayang. Lumpuh kanan. Mereka nak ururun tayang. Mereka nak ururun tayang. Sakit-sakit. Mereka nak ururun tayang. Tapi, Mereka nak ururun tayang. Gak aduh. Tak kalah-kalah. Pilih pres. Tahu akan menang. Tahu akan menang. Tahu akan menang. Ada lagi apa? Yang terlalu bak. Kibankah. Ada apa yang fikir. Mereka nak ururun tayang. Ada apa yang fikir. Yang tak berjaya. Yang sampai gabuk. Masalah orangnya apa. Kibankah Anis. Kibankah Prabowo. Kibankah. Apa kan? Ganjar. Ada niat lagi gabuk. Ada niat. Mereka nak ururun tayang tadi. Gakabuk dengan capres. Sopra-sopra. Karena memang kamandum. Pembicaraan tentangnya. Ini bahasa kamu. Yang kan. Bukan. Biah. Lingkungan. Keimanannya lagi yang terbangun. Asyik menjatajak sebuah tempat. Pak Sabah Sumujid. Rayuk Sumujid. Orang gebet. Mereka nak. Gebet. Ya. Gebaca buku. Gebet. Kan dia semangat. Siap saya berit. Mereka menjatajak sebuah tempat. Habanya. 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 Habanya kemumang dia. Curang ke now. Curang ke dia. Nyomu na. Nyomu dia. Peng ke now. Peng ke dia. Ya kan. Hang kemah. Ada mumang. Rusak pikiran dia. Bahkan. Karena memang. Lingkungan seperti itu. Jaman Rahimahkumullah. Kita kembali lagi. Bagaimana tadi kita pelihara iman tadi. Supaya apa. Persiapan waktu yang ada ini. Bisa kita isi dengan baik. Makanya kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik urengnya adalah. Yang gejok. Umurnya panjang. Wahasuna amaluhu. Tala umruhu. Wahasuna amaluhu. Jadi menyena ureng. Sebaik-baik ureng adalah. Yang panjang umu. Dan juga amalnya baik. Jadi Allah tidak ada menjamin. Ketika umur itu panjang. Amalnya baik. Tidak. Kenapa? Karena tadi yang. Kita sampaikan tadi. Yang kita lihat. Kenapa? Karena tidak semua kualitas iman itu baik. Makanya miyata kalian. Imam syafi'i padumumu. Imam nawawi padumu. Wahanatit. Mereka itu meninggal di usia yang. Relatif. Muda di dewasa awal. Hampir rata-rata para ulama meninggal. Tapi mereka produktif. Produktif. Bahkan Rasulullah sendiri. Rasul kita itu umur di. Enam puluhan tahun. Atau enam puluh tiga tahun. Tepatnya. Itu wafat. Artinya umur mereka itu produktif. Jamar rahimahkumullah. Dalam hal ini bagaimana. Kesempatan yang tadi kita balik lagi. Ayo. Saat ini kita perbaiki. Kita lakukan persiapan-persiapan tersebut. Jamar rahimahkumullah. Ada satu tantangan dalam persiapan ini. Apa itu? Menarik ini. Tapi kita nyauh. Yang lupegah menauh. Kita hari ini rusak dengan perkara ini. Ini. Ini problem utama. Rusak. Persiapan. Hana persiapan gara-gara hanya. Rusak kita. Mungkin orang tua saya yang sudah umurnya tujuh puluhan tahun juga anda gemain si Android. Nah si Android. Mungkin udah ngeraun. Nah yang nama Android. Nah udah pukul si. Tapi rata-rata ada. Anak miat lu nah yang titun setengah. Tapi itu oh. Ada idulah. Kayak itu oh sih. Jadi dia tahu cara. Yang titun setengah anak miat. Oh gak pas. Balik lagi. Kayak itu oh cara. Kayak saya. Tapi itu tidak bisa dipungkiri. Itu adalah namanya sudah zaman. Tapi zaman rahimahkumullah. Hari ini. Ini tidak bisa kita hindari. Yang harus kita lakukan bagaimana. Mental kita. Jiwa kita. Bisa mempersiapkan masalah ini. Mengatur. Rusak kita gara-gara ini. Rusak semuanya. Nah apa yang pesan Rasulullah SAW. Min husni islami mar'i. Tarkuhu mala ya'ni. Di antara kesempurnaan. Keislaman seseorang itu apa? Meninggalkan sesuatu yang. Siasi. Siasia. Selama masih ada orang yang melakukan sia-sia itu. Kita harus menghaji. Maka kaji. Mena orang main catu. Kan harim. Mbak Bik. Tak salah pun menyerang. Yang main catu. Hana harim. Tapi takut itu terjadi. Padahal yang sia. Sia-sia. Karena nah sana wawawali. Dah mbak meja catu. Nasyid urun pegah. Apa yang main catu? Biasa orang pegah catu. Apa yang main catu? Hay catu, catu. Tepegah dari kaya. Biasa tukang kaya. Apa yang main catu? Loh mbak cinggah yang pegah. Nyebet nubukum jauh-jauh dad. Jamal rahimahullah. Kita kembali lagi. Bagaimana tadi supaya. Keadaan yang kita lakukan. Jangan sampai selalu. Berada yang sia-sia. Sia-sia. Nah ini. Pesan Rasulullah s.a.w. Kali tika seorang mu'min. Sudah melakukan banyak yang sia-sia. Lama-lama akan masuk ke dalam yang haram. Haram. Makanya punya urun pegah peken. Kadang-kadang nahan lebih pik rukuk. Biasanya punya urun pik rukuknya. Minahan lagi pik rukuk. Memangat. Itu orangnya apa-apa ke? Gedung hampai. Gedung anak bangat. Gekalan urun tayang. Gemat jarum lagi nyaukan. Benar rukuk. Tiba-tiba jika manat yu. Bada geduk santai. Apakah haram? Tidak. Walaupun ada fatwa haram. Ada fatwa. Tidak haram itu terserah lah. Tapi pada prinsipnya itu adalah apa? Ujung-ujungnya sia-sia. Sia-sia. Nyo lo nabeknya apa gak? Oh maunya tunggu. Kaharim rukuk. Nyo halia rukuk hana. Kalau fatwa Muhammadiyah memang. Fatwanya haram. Kalau di NUT. Tidak. Tapi apa yang terjadi? Takutnya lama-lama perbuatannya sia-sia. Sia-sia. Tepakan sia-sia tapi. Bukti jipu. Mihanata lakukannya mumang. Nyo-nyo sudah mulai nih. Ketika tidak melakukan itu sesuatu. Misalnya hanata bubut-buutnya. Tanya wak. Hampai juu pikiran. Hanggat dimang juu. Ini berbahaya. Ini sudah mulai masuk ke arah kecanduan. Jemaah rahimahumullah. Kalau kita tidak masuk ke situ. Bagaimana tadi menjauhi perbuatan yang sia-sia. Untuk apa? Bisa kita perlakukan persiapan. Di sini kalian. Di sini kalian. Ura-ura yang cerdas. Orang-orang yang cerdas. Kalau kita lebih tepat lagi. Orang-orang yang mendapat petunjuk Allah. Tahu. Yang biasanya. Waktunya itu lebih bermanfaat. Biasanya. Waktunya lebih. Lebih bermanfaat. Ketimbang siapa? Ketimbangnya mereka tidak sholat. Cidakala orang-orang yang sholat. Orang yang hanya ibadah. Padahal yang kepadu. Kan saya tunjuk lebih. Tapi hanya ibadah. Apa itu? Apakah mereka masuk neraka? Tidak juga. Jangan-jangan. Besok dia datang ke sini. Lebih soleh dari kita. Dan Allah terima ibadahnya. Awajih dan mohon surga. Hancid apakah? Salah hasil. Hancid. Tapi minimal hari ini. Kalau kita lihat arahnya itu adalah. Sudah arah-arah kepada arah yang tidak baik. Tidak baik. Arah sia-sia. Jaman rahimahumullah. Kita balik lagi sedikit. Bagaimana pesan Allah tadi? Apa mungkin? Persiap. Persiapan. Nah pertanyaan hari ini. Apa persiapan yang sudah kita lakukan? Apa persiapan yang sudah kita lakukan hari-hari? Jaman rahimahumullah. Ketika tadi kembali melakukan sia-sia dengan HP ini. Ini ada hal yang sangat sia-sia dan jauh berbahaya sekali. Di sini. 90% kontennya adalah hoax. Ini harus kita pahami. Biasa saja punya orang yang agak-agak mudah. Mungkin manteng lebih juga. Tapi punya orangkah di umur. Umur kasih si. Bacu. Kek bacu. Bagi filter. Karena jaman Hana. Karena jaman Hana menan. Nyok Hana. 90% hoax. Makanya kalau orang-orang nak banteng foto, kalau lagak taknya. Banteng foto ganteng dari orang. Ganteng. Mereka yang lagak. Banyak kalau orang tahu orang. Dan kalau orang-orang berada-ada. Biasanya orang-orang beri isi. Banyak yang berpercaya. Pernah ini mudah. Hanya menang. Tak kalah lagi. Anak miat. Pernah ini anak miat ayah. Kan anak miat. Yang foto di-edit. Apa? Oh nak edit-edit. Enak. Edit-editnya. Begihana. Lagi orang melalui. Ya usi. Kita rusuh ini curang. Apa kan? Padahal. Atta pilpres. Kami diubah-ubah. Atta tun-tun yang kali. Puta-puta aduh. Video-video. Tun dua ribet. Puit belah. Tun dua ribet. Kudang belah. Diubah. Kami di-edit. Tanya rusak. Rusak kita pikirannya. Ang timnya pegang persiapan. Jok harap puasa. Harap puasa. Apa kan? Hanya persiapan. Gara-gara rusak. Kita berpikir. Konten-konten negatif. Negatif. Nah jaman rahmatullah. Ini sangat penting bagi kita. Menyata pegangkan. Menyat benar. Nah. Jangan lihat HP lama-lama sekali. Ayo. Kita mulai dari sekitar sekarang. Hari ini. Bagaimana kita memfilter hal tersebut. Jidhan. Tanya kita bagi watih. Menyanyan han jid. Hanya pun pegangkan. 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 Rusak. Hanya pun pegangkan. Kenapa? Karena memang ini produsen hoaks. Cikkan mandum. Mulai dari foto kan. Kamera kan. Diedit mandum. Numpah kembali diedit. Informasi yang betul cuma inna lillahi. Lain kan mandum. Yang betul cuma inna. Inna lillahi. Ya lain hana. Hana yang betul. Informasi. Yang miaka inna lillahi. Kabutui. Tapi yang lain-lain itu tidak ada yang betul. Sebenarnya informasinya. Jaman rahimahullah. Oleh karenanya. Mari. Coba. Ayo kita alihkan hari ini persiapan. Dari yang banyak membaca ini. Ayo kita alihkan pelan-pelan. Kita mulai hari ini. Komit bersama-sama. Minimal. Yang sudah mengaji. Sehari satu lembar. Kita arahkan dua lembar. Kita paksa. Pekan. Itu adalah mengaji itu. Perbuatan. Untuk mengalihkan tadi. Meninggalkan yang sia-sia tadi. Bahkan dalam sebuah hadis. Jaman rahimahullah. Rasulullah pernah menyampaikan. Dalam hadis suhaid. Apabila ada orang yang mengaji. Dari bengah tampik tuput. Tampik malam. Dan dia tidak sempat berdoa. Ini hadis suhaid. Tidak sempat berdoa. Allah berikan. Seluruh doa. Doa orang soleh. Saya ulangi. Bukan doa orang biasa. Allah berikan seluruh doa. Doa orang soleh. Kepada orang yang mengaji tadi. Karena dia tidak sempat. Berminta doa. Kepada Allah. Secara khusus. Tapi karena dia menyipukan. Dalam mengaji. Coba bayangkan. Jaman rahimahullah. Pihak yang kurang darinya. Makanya menyatakan orangnya. Coba kita lihat. Kita umroh. Haji. Duduk di masjid nabawi. Duduk di masjid haram. Apa yang orang lakukan. Bapak ibu sekalian. Apa yang beritahu? Beritahu kan? Mandung naa Quran. Quran. Bukan. Bukan. Baca. 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 Kalau kita baca dari sini. Lewat. Lewat. Kalau kita baca Quran. Baru tak beritahu. Android. Bukan. Hananeme. Quran. Hanjit naa Android. Sudah ada Android. Baru buka sebentar. Cenet. Kalom. Kat lepon lom. Kawi alom. Kat baca. Lihat. Kita baru ngaji satu menit. Baca informasi lima belas. Baca lagi. Ngaji dua menit. Baca informasi. Setengah jem. Tapi waktu ya. Kajik bubar. Makanya ambil kursus. Bapak ibu sekalian. Ini coba kita tingkatkan. Yang sudah mengaji satu juz per hari. Kita tambah lagi. Istri koma. Jaga. Jaga. Paksa. Paksa. Dari awal sebuah pemaksaan. Lama-lama sebuah menjadi sebuah keinginan. Insya Allah lama-lama menjadi sebuah kebutuhan. Dan insya Allah ketika kebutuhan sudah kita jalankan dengan baik. Insya Allah akan ada keikhlasan di sana. Dan setelah keikhlasan insya Allah akan mendapatkan rada Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang jamur rahimahkumullah. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini. Mari kita ambil pelajaran penting apa. Dari hari ini coba. Ini saya pikir jamaah subuh ini adalah bukan orang-orang biasa. Jamaah subuh na'yangkat 20 ton. Na'yangkat 20 ton. Na'yangkat 50 ton. Mudah-mudahan kita hari ini jamur rahimahkumullah. Selain kita bisa sholat berjamaah tepat waktu. Ayo kita tambah satu lagi item. Terus bisa isi komah dalam mengaji. Usini wa'iyakum mudah-mudahan. Dengan mengaji ini insya Allah. Allah berikan jauhkan kita dari apa. Hal-hal yang tadi akan ada negatif. Allah hindarkan dari negatif tersebut. Jadi kita dengan mengaji. Yang insya Allah mudah-mudahan. Nanti puasa. Nanti akan kita banyak mengaji lagi. Tapi coba kita pemanasan dari hari-hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur. Bertemu dengan bulan setia Ramadan. Dan kita insya Allah bisa mengakhiri bulan setia Ramadan dengan. Itkun minan nar amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu allailah ila anta. Sofiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.